Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Ini adalah helikopter mainan remote control dengan harga Rp 80.000 Ada 3 varian warna, yaitu warna biru, merah, dan juga hitam Ya, kelengkapannya, di dalamnya ada 1 unit helikopter mini seperti ini Kemudian ada remote controlnya Dan selain itu ada lagi kabel charger Ya, kabel chargernya dapat 2 ya Untuk harganya Rp 80.000 saja Ya, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk helikopter mini ini seperti apa bentuknya Bentuknya helikopter, tapi dilihat juga mirip seperti drone ya Ini memang kelihatannya unik Di bagian atas ada 2 baling-baling, dan di samping kiri kanannya ini ada 4 baling-baling Tapi kalau kita lihat untuk baling-baling ini hanya hiasan saja, walaupun memang bisa berputar Kemudian di bagian bawahnya ini ada tombol on off, kabel charger, dan juga lampu indikator Nah, di sini ada sensornya teman-teman ya, jadi kalau misalnya nanti pesawatnya turun, dia akan naik kembali, jadi tidak akan jatuh Ya, sekarang kita tes terlebih dahulu tanpa menggunakan remote, kita nyalakan Lampu indikatornya langsung menyala, dan otomatis untuk baling-baling akan berputar Nah, bisa kita lihat untuk lampu indikator atau lampu hiasan yang ada di kiri kanannya ini ada 4 buah Semuanya menyala secara bergantian Wah, keren sekali Dan ini kalau saya lepas mungkin langsung terbang ya Ya, nanti akan kita tes dengan menggunakan remote controlnya Oke, sekarang akan kita tes, dan ini dia untuk remote-nya Di sini hanya ada 3 fungsi ya Yang pertama adalah tombol power on off untuk remote-nya Kemudian tombol merah yang sebelah kanan adalah untuk menyalakan mesin helikopter Kemudian yang sebelah kirinya ini untuk menaikkan helikopter supaya terbang ke atas Jadi untuk turunnya ini tidak ada tombol ya, hanya mengandalkan gravitasi saja Oke, sekarang kita tes untuk menerbangkannya teman-teman Ya, sekarang kita langsung saja tekan tombol merahnya dan wusss, pesawatnya langsung terbang Nah, kalau kita tidak pencet untuk tombol naiknya, maka pesawat akan diam Tapi ketika saya tekan seperti ini, maka untuk pesawat langsung melaju ke atas Nah, ini saya tidak berani menaikkan lagi karena mungkin takut nyangkut di genteng ya Kemudian saya biarkan saja supaya turun dan ketika dia ke bawah akan menyentuh tanah Nah, maka secara otomatis untuk sensor akan membaca dan otomatis untuk pesawatnya ini akan naik kembali ke atas Nah, ini di atas air ya, aman teman-teman, jadi tidak takut jatuh ke bawah selagi baterainya masih ada Ketika dia akan ke bawah, maka secara otomatis akan naik lagi ke atas Ya, ini menggunakan remote hanya untuk mendorongnya ke atas saja ya Kira-kira sudah ke bawah, tinggal kita tekan lagi remote sebelah kiri supaya dia naik ke atas Oke, seperti ini Dan untuk arah dan tujuan, ini sesuka dia saja ya Kita tidak bisa mengendalikan untuk maju ataupun mundur Kita hanya bisa mendorongnya ke atas supaya pesawatnya tidak jatuh Nah, seperti ini kita jalankan di bawah saja, biarkan jalan sendiri Dan ketika dia akan menyentuh tanah, otomatis dia akan naik lagi dengan sendirinya Nah, seperti itu teman-teman, jadi cukup lumayan, keren lah Dan setelah saya tes terbang, ini untuk kekuatan baterai tidak lama Hanya paling kurang lebih 7 menit saja Oke teman-teman, itu dia review singkat pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat untuk link pembelian ada di deskripsi video saya Terima kasih banyak yang sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton